Halo everyone, welcome back to my channel bersama aku Eliwens So jika kalian baru nemuin video atau channel youtube ku ini terus mau tau siapa sih Eliwens ini Kalian bisa klik link video di pojok, terus ditonton dulu, terus abis ditonton jangan lupa untuk subscribe Terus tekan tombol loncengnya biar kalian selalu mendapatkan update-update video terbaru dari aku So di subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya So guys, mungkin agak lama aku buat videonya dan mungkin kalian menyadari background di belakangku itu berbeda Ya seperti yang aku informasikan di video sebelumnya bahwa aku akan pindah rumah Dan Alhamdulillah beberapa minggu inilah sejak aku datang ke Belanda terus kita mendapatkan rumah baru Yang dulunya di apartemen, sekarang di rumah ya lumayan sih, lumayan besar Dan insya Allah cukup buat kita berdua dan mudah-mudahan kedepannya cukup untuk anak-anak kita Amin, doakan aja So ya guys, di video kali ini aku akan share, menurut aku sih ya, share tips bagaimana sih cara menghadapi perasaan homesick gitu Seperti kita-kita ini yang mungkin kalian lagi, jangan kan luar negeri ya, misalnya kita tinggal di beda kota sama tanah lahir kita Jauh dari orang tua, itu pasti kita akan homesick gitu Secara kayak aku usia 18 tahun, aku udah pisah rumah dengan orang tua karena aku pindah ke kota lain Dan kadang yang paling membuat homesick itu adalah masakan dari orang tua kita Terutama maksudnya ibu, bener gak sih? Kalau kalian mungkin-mungkin pernah merasakan itu, berarti kalian adalah anak rantau Aku cuma sharing aja, maksudnya gini Kayaknya tuh masakan ibu kita tuh the best food in the world I mean, mungkin banyak chef-chef yang mahal atau apa kita pernah makan Cuma gak tau kenapa makanan ibu yang ibu masak tuh, mama masak tuh gak tergantikan gitu Karena mungkin emang bener-enak juga Terus mungkin karena memori kita tuh dulu ya, lebih melekat gitu So, kalau kalian mau tau gimana sih, gimana carinya Kalau kalian bisa lagi feeling homesick, cek kita terus videonya So, tipsku yang pertama adalah, menurutku ya Kita harus, sebisa mungkin kita harus menelpon atau video call orang tua kita Secara berkala, let's say misal satu minggu sekali atau dua hari sekali atau apa Emang sih dulu waktu awal-awal, aku beda kota dengan orang tua itu sering Tapi semakin aku sibuk, semakin agak video call Karena dulu kan susah ya, semakin susah komunikasinya So, kalau kalian pengen merasa kesepian So, kalau kalian kesepian atau gimana, kalian lah bisa menghubungin orang tua Kakak adik atau apa di rumah, jadi kalian gak feeling lonely gitu Terus, tipsku yang kedua adalah cari kesibukan Misal, let's say kalian lagi kuliah atau apa Di luar jam-jam kuliah, kalian mungkin ya Mungkin pulang langsung ke kos, gak apa-apa Misal nonton TV atau belajar, gak apa-apa Tapi kalau kalian butuh refreshing sekali kali kalian Bisa hangout sama temen di luar kosan Atau jangan membuat mungkin terus tugas cuma di kamar kos aja Hangout sama temen kan gak perlu ya mahal-mahal gitu ya Atau di tempat kos temen kalian atau di mana Terus, kalau misal kalian tinggal di luar negeri Mungkin habis kerja atau weekend kalian bisa jalan-jalan gitu Atau kemana ketemu temen baru Jadi, kalian diusahakan jangan sampai melongo atau maksudnya ngelamun Jadi, kalian kalau ngelamun itu kan biasanya pikirannya jadi kemana-mana gitu ya Jadi, kayak ingatnya tuh rumah terus-terus kita mau pengennya pulang terus jadi gak betah So, tipsku yang kedua cari kesibukan yang positif tentunya Tipsku selanjutnya adalah bergaul dan carilah temen-temen di sekitar kalian Misalnya mungkin temen kos atau misal kalian tinggal di luar negeri Temen sebelah apartemen atau kolega atau temen gym atau apa gitu Jadi, perlu asal pergaulan dan jangan lupa kalian juga harus hati-hati Kata kalian misal tinggal jauh dari orang tua Masih mungkin belum terlalu dewasa Kalian harus bisa memilih temen-temen mana yang positif, mana yang enggak Jangan sampai kalian jauh dari orang tua terus pergaulan kalian Jadi, semakin aburadul Karena misal kalian salah memilih temen yang rugi kalian sendiri Bukan temen kalian gitu Boleh bergaul sebanyak-banyaknya Tapi kalian harus hati-hati memilah dan memilih Jangan sampai nantinya merugikan kalian sendiri Terus keselanjutnya adalah jalan-jalan Ketempat yang menjadi trademark di tempat kalian tinggal sekarang Misal ada museum atau destination apa Setiap minggu atau ya Satu bulan sekali gak apa-apa Misal mau mirip atau satu bulan dua kali Yang kalau jalan-jalan itu kan enggak Pasti harus keluar orang banyak Kalian bisa pilih-pilih lah itu Jadi, misal kalian merantau karena kerja Kalian bisa refreshing dari pikiran stress kalian di tempat kerja Terus pas libur Kalian bisa ada jalan-jalan Atau yang hangout Atau kalau kalian suka ke mall-ke mall You wanna shopping Atau kalian suka explore alam Ya hiking atau camping atau apa Dengan temen-temen kalian yang baru gitu Kalau aku dulu contohnya misal di China Aku setiap minggu ya Mostly lah setiap minggu kita Even cuma makan bersama Atau jalan-jalan ke mall Itu untuk menghilangkan stress Jadi, kalian tidak melulu dirumah Tidur, nonton, terus sedih atau apa Jadi, nanti akan feeling more homesick So, refreshing jalan-jalan juga bisa Jadi, salah satu cara agar kalian tidak terlalu homesick Tipsku selanjutnya Kalau kalian mungkin suka dengan suasana yang rame-rame Kalau aku pribadi itu gak terlalu suka yang rame-rame Maksudnya gini Misal, let's say aku tinggal di Semarang dulu Aku dari Brebes terus aku di Semarang mencari komunitas orang-orang Brebes yang di Semarang Aku bukan tipe orang yang seperti itu gitu Tapi, ada juga yang misal let's say orang daerah mana Terus mereka membuat perkumpulan se-daerah mereka Kalau aku sih enggak Tapi kalau kalian ya masing-masing orang kan beda Kalian juga bisa membuat perkumpulan itu Mungkin kalau misal sama-sama dari sama daerah Kan kalian bisa masak masakan bareng Terus tahu gitu taste-nya gimana Asli masakan ini Terus percakapan kalian lebih nyambung Mungkin bisa gitu So, itu bisa jadi alternatif untuk mengurangi rasa homesick kalian Bertemu dengan beberapa teman yang sekampung halangan dengan kalian Terus ke selanjutnya adalah kunjungi masakan yang khas dari daerah kamu Nah, kalau daerahku kan dari Brebes atau Tegal Dan banyak banget warung Tegal yang terkenal dengan warteg Dan mostly keluarga ku Dari kakek nenek dan orang tuaku sendiri Tante itu mempunyai usaha warteg gitu Jadi, gampang banget Kalau misal di luar kota atau luar desa Even luar negeri aku tinggal di Belanda ini banyak warteg-warteg yang beredar gitu Itu menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi rasa homesick kalian Mengkunjungi warteg Tapi jangan tiap hari juga Mungkin agak boros ya Kalau kalian misal masih ngekos Atau mungkin kalau udah kerja sih gak apa-apa gitu Tapi ya, lihat-lihat dulu daerahnya itu mahal atau enggak Kalau di sini, kalau di Belanda Kalau misal tiap hari kalian ke warteg itu ya akan mahal banget pastinya Terus, gue yang selanjutnya adalah Mungkin kalau kalian masih tinggal dengan orang tua Kalian biasa mempekerjaan rumah di bagi-bagi Misal, kalian punya tugas untuk mencuci baju Adik kalian mencuci piring Terus, kakak kalian menyapu atau sebagainya Tapi kalau misal kalian merantau Pasti akan kalian kerjakan sendiri Jadi jangan males-males Kalian kerjakan sendiri Jadi, kalian kalau di rumah tuh di kosan atau di apartemen atau apa Kalian akan sibuk Membuat diri kalian lebih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan rumah itu Akan mengurangi sedikit rasa homesick kalian Aku bisa bilang, kalau kalian merantau itu berarti seperti me time Kamu dapat me time, kalian bisa melakukan apapun Semua kalian Tapi kalian juga harus tangguh jawab Bukan tangguh jawab untuk ke orang tua saja Tapi tangguh jawab ke diri kalian Kalau kalian macam-macam yang rugi pasti kalian sendiri Jadi, jangan merana atau gimana Nikmatin aja Anggap aja itu me time untuk kalian bisa lebih mandiri lagi Dan last but not least Ini sih, terserah kalian Menurut aku, dekatkan diri dengan Tuhan Apapun Agama kalian jangan lupa Dekatkan diri dengan Tuhan Kalau kalian percaya sama Tuhan atau Allah Pokoknya dekatkan diri Jadi kalian gak selalu atau gak merasa sendiri Karena dimanapun, kapanpun Tuhan ada bersama kalian So, itu aja tips-tipsku kali ini Mungkin ada yang berpikir ini berguna atau enggak Tapi setidaknya jika kalian lagi homesick Mudah-mudahan ini bermanfaat videonya untuk kalian So, jika kalian ada saran Bisa komen aja di bawah Itu menurut pendapatku So, oke guys See you in my next video ya Jangan lupa subscribe, like, comment And tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku So, dooday Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax